Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Irawan di channel Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara menghapus background yang ada di belakang seperti ini tanpa green screen ya Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah disini untuk menghapus background yang ada di belakang saya cuma pakai aplikasi CapCut ya Nah cuma aplikasi CapCut yang saya gunakan itu untuk yang versi yang ada di laptop guys Sebenarnya untuk CapCut yang ada di HP juga bisa Cuma untuk maskingnya atau menu menghapus backgroundnya itu kurang maksimal ya atau kurang rapi Tapi jika kalian pakai yang ada di laptop atau yang ada di PC itu bisa rapi guys atau untuk maskingnya bisa maksimal Oke untuk caranya gimana ikuti aja video ini sampai selesai Kalian bisa download dulu lewat Google Nah disitu kalian cari aja CapCut for PC Nah untuk pendownloadannya itu gratis ya guys Nah kalian bisa cari aja yang ini Kalian download lalu kalian install Nah jika udah kalian install langsung aja kita buka untuk aplikasi CapCutnya Nah disini langkah awal kalian klik aja yang start rating untuk memulai proyek baru Lalu pilih aja di bagian yang import Nah disini kalian cari video yang mau kalian hapus untuk latar belakangnya Nah jika udah klik yang import Nah setelah itu disini kalian bisa tambahkan videonya ke bagian timeline Bisa kalian klik yang icon plus atau bisa kalian tarik ke bawah seperti ini Nah jika udah selanjutnya untuk menghapus di bagian backgroundnya Kalian klik di bagian yang videonya ini Setelah itu di bagian settingan sebelah kanan Nah disini kalian pilih aja di bagian yang cat out ini ya Nah ini kalian klik Nah setelah udah disini ada yang namanya auto cat out Nah disini kalian centang aja seperti ini Lalu kalian tunggu aja untuk prosesnya sampai selesai Oke jika prosesnya udah selesai untuk hasilnya seperti ini ya Rapi banget guys Nah selanjutnya disini tinggal kalian tambahkan aja background Nah misalnya disini saya tambahkan background apa ya Saya coba tambahkan background warna putih kayak gini aja Nah disini bentar guys Oke kita taruh di bawahnya ya Ini videonya ditaruh di atas Nah jadinya seperti ini Untuk backgroundnya jadi putih seperti ini ya guys Dan hasilnya udah rapi banget Oke guys demikian tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya